Selamat Pak Radit. Meskipun kita semua tahu Pak Radit itu sudah habis-habisan membuat menirah itu menderita di akhir ayatnya. Tapi ya pada akhirnya Pak Radit itu berhasil melulukan hatinya Mas Raffi. Maksud kamu apa ngomong kaya gitu? Udah Mas, kita gak usah dengerin dia. Bener kan sayang? Kita semua kan tahu apa yang dilakukan Pak Radit sama Lisa. Mereka itu... Saya sudah ceraikan Lisa. Sejak saya tahu kalau dia itu adalah penipu dan bekerja sama dengan Anda. Pak Radit, ayo. Belum ada keputusan pengadilan kan? Kalau kalian itu udah bercerai. Udah lah, daripada kamu bikin semuanya emosi, lebih baik kamu pergi dari sini Pak Yuda. Bukan. Kamu kenapa sih harus ngusir aku dari sini? Aku akan direksi di sini. Udah nanti cuakin aja. Ayo kita masuk ke dalam. Kayaknya Pak Radit, Pak Radit ya. Untuk pengetahuan Pak Radit aja. Kalau Mas Raffi bisa menerima Pak Radit sekarang, itu untuk sementara waktu aja. Saya tahu, yang kalian hadapi itu sama, yaitu saya. Gak ada masalah buat saya. Tapi saya tahu persis, luka yang sedang dihadapi Mas Raffi itu gak akan sembuh akibat perlakuan Pak Radit terhadap Mera. Mas Raffi, saya tahu Anda terus mengungkit masalah ini untuk bikin Pak Raffi marah dan benci ke saya. Tenang. Saya gak akan pernah percaya sama omongan orang licik ini. Justru sekarang saya mau bilang sama dia, kalau dia salah menilai saya. Kenapa Mas Raffi jadi emosi seperti itu? Saya kan ngomongnya sama Pak Radit, tenang aja Mas. Kamu harus tahu sekarang Yudha. Pak Radit bukan hanya kembali menjadi rekan kerja saya. Tapi saya juga setuju, kalau Pak Radit dan Rianti, nanti akan menikah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton